Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming Sekarang kita akan membahas mengenai Lexical Scope Lexical Scope ini apa artinya? Artinya dia scope daripada sebuah propertis atau sebuah metode Scope nya itu sampai di mana Nah, sekarang kita lihat contoh programnya Seperti ini Function init VAR name sebenarnya Mozilla Nah, di sini name adalah local variable yang dibuat dengan init Lalu setelah itu function display name Bisa dibaca di sini Display name adalah inner function yang mana membentuk closure Apa itu closure? Nah, nanti akan kita bahas dengan detail ya di slide-slide selanjutnya Apa itu closure ya Jadi, di sini display name inner function Udah jelas ya Dia inner function Kayaknya function ini berada di dalam function init ya Nah, di sini console.log name Lalu setelah itu display name disini ya Di sini merupakan panggilan terhadap inner function ini Display name Lalu di sini panggilan terhadap function init Nah, lalu kita lihat Di sini Dikatakan bahwa init membuat local variable disebut name Dan function yang disebut display name Display name function ya Di sini Adalah inner function ya Yang mana didefinisikan di dalam init Dan tersedia hanya di dalam body init function Ya, di sini dikatakan sebuah catetannya ya Bahwa display name function ya Tidak memiliki local variable sendiri ya Dia tidak memiliki local variable sendiri Tapi karena dia inner function ya Dia punya akses ke variable dari author functionnya Dalam hal ini yaitu di sini name Ya Jadi display name bisa akses Variable name ya di sini Yang declare di dalam parent function Init Ini merupakan contoh dari lexical scoping ya Yang mana menggambarkan bagaimana parser resolve variable name Ya, ketika Function nested ya Ketika fungsi ini nested itu artinya Ketika fungsi ini di dalam fungsi yang lainnya Ya, jadi Ini contoh dari lexical scoping memang ya Jadi lexical scoping itu artinya Ya, variable ini Variable name Tidak berada di dalam Function display name Tapi variable name ini tetap bisa diakses Oleh function display name Karena apa Karena function display name ini Ya sebenarnya merupakan inner function Itu function yang berada di dalam function lainnya Jadi tentu dia otomatis bisa mengakses nama variable Yang berada di luar dari function ini Dalam hal ini yaitu Varnames dengan Mozilla Nah, lalu disini dikatakan Kata-kata lexical Refer ke kenyataan bahwa lexical scoping Menggunakan lokasi Dimana variable di declare dalam source code Untuk menentukan Dimana variable itu tersedia Ya Disini katakan Nesset function punya akses ke variable-variable Yang di declare dalam author scope Oke, kita lanjutkan lagi Dengan temporary dead zone ya Atau TGZ ya TDZ disini Apa itu temporal dead zone ya Sona mati sementara Artinya ya Nah, disini dikatakan Sebuah variable Yang di declare dengan let Cons Atau class Dikatakan Memiliki temporal dead zone Dari awal block Hingga Eksekusi kode ya Mencapai tempat dimana Variable dideklarasikan Dan di initialize Ketika di dalam TDZ Variable Yang belum di initialize Dengan nilai ya Dan usaha untuk aksesnya Akan menghasilkan hasil Reference error Ya Seperti disini contohnya Kita akan bahas Variable ini di initialize Dengan nilai ketika Eksekusi Mencapai tempat dimana Kode Ya, dimana dia dideklarar Jika Tidak ada nilai awal Yang dispesifikasikan Dalam Variable declaration Dia akan di initialize Dengan nilai Undefined Nah, contohnya ini ya Contoh programnya Kita bisa lihat Ya, TDZ Mulai pada Awal scope disini ya Nah, lalu kita cetak disini ya Tampilkan ke monitor Yaitu console.log bar Ya, karena ini bar Berupa var ya Variable nya berupa var Bukan berupa let Lalu hasilnya undefined Lalu hasilnya undefined Disini Nah, bagaimana Kalian berupa let Console.log ya Foo Hasilnya reference error Ya, bukan hanya undefined Tapi sudah error Reference error Cannot access Foo Before initialization Ya, lalu Dia tiba di Foo Bar Sebenarnya 1 Lalu let Foo Sebenarnya 2 Akhir dari TJJ Ya, untuk Foo Ya, untuk Foo ini merupakan Akhir dari TDJ Sedangkan untuk Bar Akhir TDJ Itu disini ya Di bar ini Ya, pada saat Dia menginetialize Bar Nah, lalu disini Dikatakan Ya Perbedaan ini Dari Variable Far Yang mana Akan Mengembalikan Nilai Undefined Jika mereka Diakses Sebelum Mereka Dideklar Ya Nah, disini Katakan Kode berikut ini Menunjukkan Perbedaan hasil Ketika let Dan far Diakses Dalam kode Sebelum Tiba Di tempat Dimana Mereka Dideklar Oke Kita lanjutkan lagi Dengan Tempolar Deadzone Tetap Nah, istilah Tempolar Ini Digunakan Karena Sona Tergantung pada Urutan Eksekusi Waktunya Berarti Urutan Eksekusi Itu Waktunya Waktu Eksekusi Dibandingkan Urutan Dimana Kode Itu Ditulis Jadi Bukan Berdasarkan Kode Itu Ditulis Tapi Berdasarkan Urutan Kapan Kapan Dia Dieksekusi Kapan Dia Dieksekusi Kenapa Disebut Z Karena Dia Berdasarkan Urutan Eksekusinya Kapan Dia Dieksekusi Bukan Kapan Dia Ditulis Bukan Contohnya Kode Di bawah Ini Bekerja Karena Meskipun Di dalam Function Yang Menggunakan Variable Let Tapi Function Tersebut Menggunakan Variable Let Yang Tampil Sebenarnya Tampil Secara Posisi Sebelum Variable Itu Dideklar Tapi Fungsi Tersebut Dipanggil Di luar Tdjet Jadi Eksekusinya Belakangan Hal ini Tetap Bekerja Jadi Kita Bisa Lihat Langsung Contoh Programnya Kita Bisa Lihat Tdjet Dimulai Pada Awal Scope Lalu Constant Function Console.Walk Let Far Disini Oke Oke Semuanya Tidak Akan Menghasilkan Refresh Error Karena Sebenarnya Disini Function Ini Belum Dijalankan Tapi Sudah Dideklar Dengan Console.Walk Let Far Sudah Dideklar Berarti Dia Tidak Tergantung Urutan Dimana Kode Tersebut Ditulis Tapi Berdasarkan Kapan Kode Tersebut Dieksekusi Nah Ini Ditulis Duluan Kita Bisa Lihat Console.Walk Let Far Tapi Belum Dideklar Kan Nah Lalu Kita Lihat Dia Dideklar Di bawahnya Baru Let Let Far Sebenarnya 3 Nah Ini Mengakhiri Tdjet Untuk Let Far Nah Baru Dipanggil Dengan Fun Nah Ini Dipanggil Sudah Diluar Tdjet Nah Ini Oke Contoh Kode Seperti Ini Oke Kenapa Karena Berdasarkan Urutan Dia Ditulis Berdasarkan Urutan Dia Ditulis Maka Dia Ditulis Duluan Belum Dieksekusi Setelah Itu Di Di Initialize Seperti Ini Di Initialize Baru Dieksekusi Beda 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 Dengan Contoh Di Slide Sebelumnya Karena Langsung Dieksekusi Dahulu Dengan Console.org Jadi Seperti Dikatakan Disini Disini Fungsi Yang mana Menggunakan Let Variable Tampil Sebelum Variable Tersebut Dideklar Tapi Fungsi Tersebut Dipanggil Di luar Tdjet Jadi Tidak Masalah Ya Sama Sekali Tidak Ada Masalah Nah Lalu Sekarang Kita Lihat Disini Selanjutnya Menggunakan Type Of Operator Untuk Let Variable Di Dalam Tdjet Akan Menghasilkan Reference Error Nah Kita Baca Disini Type Of E Nah Hasilnya Apa Reference Error Cannot Akses E Before Initialization Let E Sedangkan 10 Jadi Sebelum Di Initialize Kita Udah Kasih Comment Type Of E Maka Akan Menghasilkan Error Oke Sekarang Kita Bisa Lihat Closure Apa Artinya Closure Closure Adalah Kombinasi Dari Fungsi Yang Dibundle Secara Bersama Sama Enclose Artinya Di Dalam Refresh Ke Keadaan Sekitarnya Jadi Keadaan Sekitarnya Istilahnya Lexical Environment Lexical Environment Keadaan Sekitarnya Nah Dalam Kata Lain Closure Memberikan Kita Akses Ke Skop Outer Function Dari Inner Function Dalam Javascript Closure Dibuat Setiap Kali Function Dibuat Pada Saat Waktu Pembuatan Function Nah Kita Bisa Lihat Disini Contoh Programnya Function McFung Cons Names Mozilla Sama Seperti Di Slide Sebelumnya Function Display Names Ini Semua Programnya Sama Seperti Yang Sebelumnya Tapi Sekarang Kita Tidak Jalankan Display Namen Malkan Kita Return Display Name Lalu Kita Assign McFung Kedalam Cons MyFung Baru Kita Jalankan MyFung Disini Bagaimana Cara Dia Kerja Sebenarnya Cara Dia Kerja Yaitu Pada Saat McFung Ini Dijalankan Ini Semuanya Dijalankan Semua Isi Daripada Function Ini Dijalankan Dan Desain Ke MyFung Jadi Dengan Kata Lain Sekarang Function MyFung Function McFung Function McFung Yang Di Dalam Carry Bracket Ini Boleh Dibilang Udah Dibuka Udah Dibuka Karena Disini Dikatakan Enclose Enclose Itu Ditutup Ditutup Dengan Carry Bracket Nah Ini Setelah Kita Kasih McFung Seperti Ini Kita Jalankan Function Ini Ini Bagaikan Dibuka Jadi Bisa Dibayangkan Ini Seperti Cons MyFung Sama Dengan Function Display Name Seperti Itu Function Display Name Tapi Dengan Syarat Cons Name Sama Dengan Mozilla Tetap Bisa Diakses Tetap Bisa Diakses Karena Itu Masih Termasuk Dalam Lexical Scope Function Display Name Jadi Ketika Kita Jalankan MyFung Disini Function MyFung Ini Cons MyFung Kita Jalankan Kita Jadikan Bagikan Sebuah Function Yang Kita Jalankan MyFung Maka Sebenarnya Yang Jalankan Yaitu Inner Function Ini Yaitu Display Name Tapi Tetap Ditampilkan Juga Console Dot Name Yaitu Mozilla Kenapa Kenapa Tetap Ditampilkan Karena Dia Tetap Ada Akses Kesini Ke Lexical Scope Ini Masih Termasuk Dalam Lexical Scope Meskipun Yang Dimasukkan Ke Dalam MyFung Sebenarnya Sudah Merupakan Function Display Name Nah Seperti Itu Nah Kita Bisa Baca Disini Penjelasannya Alasan Bahwa Function Dalam Javascript Membentuk Closure Bahwa Sebuah Closure Adalah Kombinasi Dari Function Dan Lexical Environment Di Dalam Mana Function Dideclare Environment Ini Terdiri Dari Local Variable Yang Mana Dalam Scope Pada Saat Waktu Closure Itu Dibuat Jadi Environment Ini Terdiri Dari Setiap Local Variable Yang Mana Di Dalam Scope Contohnya Ini Name Pada Saat Closure Ini Dibuat Nah Dalam Hal Ini MyFung Adalah Reference Ke Instance Dari Function Display Name Yang Mana Dibuat Ketika McFung Dijalankan Instance Dari Display Name Instance Dari Display Name Ini Instance Dari Display Name Tetap Maintain Maintain Reference Ke Lexical Environment Di dalam mana Variable Name Exist Artinya Variable Name Itu Ada Untuk Alasan Ini Ketika MyFung Dijalankan Di Eksekusi Variable Name Tetap Tersedia Untuk Digunakan Dan Mozilla Dipas Ke Console.log Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Sebelum Bahwa Variable Name Ini Tetap Bisa Di Akses Karena Dia Termasuk Dalam Lexical Scope Si Function Display Name Meskipun Function Display Name Sekarang Sudah Di Instantiate Sudah Di Instantiate Dan Masuk Kedalam MyFung Ini Ya Jadi Ini Sebenarnya Konsep Closure Boleh Dikatakan Agak Mirip Dengan Konsep Clash Yang Mana Kita Instantiate Clash Tersebut Dan Instantiate Tetap Bisa Menjalankan Metode Di Dalam Clash Tersebut Dan Metode Tersebut Tetap Memiliki Akses Ke Variable Ini Mirip Mirip Sekali Dengan Konsep Clash Tapi Disini Menggunakan Function Function Yang Di Instantiate Karena Di JavaScript Function Itu Sebenarnya Sudah Merupakan Object Seperti Clash Sudah Merupakan Prototype Jadi Bisa Langsung Kita Instantiate Seperti Itu Oke Sekarang Kita Function Factory Function Factory Disini Agak Unik Function Factory Artinya Disini Itu Public Function Disini Kita Bisa Lihat Function Make Adder X Lalu Isi Itu Return Function Y Lalu Isi Dari Return Function Y Itu Return X Y Lalu Disini Kita Initialize Cons Add 5 Semengan Make Adder 5 Arti Kita Initialize Function Make Adder Ini Return Apa Function Y Maka Add 5 Sekarang Ini Menjadi Berisi Function Y Itu Sudah Pasti Function Y Tapi Dia Tetap Menyimpan X Tetap Karena X Termasuk Dalam Lexical Scope Itu Tetap X Semengan 5 Itu Tetap Dia Simpen Itu Tetap Meskipun Disini Tidak Ada Let X Semengan 5 Di Dalam Function Make Adder Tapi Tetap Disimpan Nah Lalu Yang Dibawanya Itu Cons Add 10 Semengan Make Adder 10 Sama Seperti Yang Make Adder 5 Dia Juga Mengacu Ke Function Y Masukkan Kedalam Cons Add 10 Tapi Tetap Nilai 10 Tetap Dikip Sebagai Lexical Scope Lalu Disini Kita Cetak Yaitu Console Dot Lock Add 5 Add 5 Sekarang Sudah Mengacu Ke Function Y Jadi Dengan Kata Lain Function 2 Disini Add 5 Masuk 2 Argumen Jadi Return 7 Karena 5 Ditambah 2 7 X Tetap Disimpan X Tetap Disimpan Disini Ada Sedikit Perbedaan Mungkin Dengan Sistem Class Instantiation Yang Mana Disimpan Harus Dalam Sebuah Properties Yang Sudah Dideclare Terlebih Dahulu Sedangkan Disini Dia Bisa Nyimpan Bagaikan Di Memory Karena Dideclare Langsung Disini Langsung Di Argumen Dari Function Yaitu Function Adder X Jadi Langsung Dideclare Disini Tidak Dideclare Dalamnya Lagi Lalu Kita Bisa Lihat Di Dalam Contoh Ini Kita Telah Mendefinisikan Sebuah Function Make Adder X Yang Mana Mengambil Single Argumen Yaitu Sebuah Argumen X Dan Mengembalikan Fungsi Yang Baru Fungsi Ini Mengembalikan Apa Yang Diambil Sebagai Single Argumen Y Y Y Dan Mengembalikan Jumlah Dari X Y Jadi Fungsi Ini Selanjutnya Disini Fungsi Ini Selanjutnya Akan Mengambil Single Argumen Y Fungsi Ini Akan Mengambil Single Argumen Disini Y Menerima Sebuah Argumen Dan Mengembalikan Jumlah Dari X Y Lalu In Essence Basically Basically Jadi Intinya 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 Mac Adder Function Ini Adalah Function Factory Yaitu Public Function Artinya Jadi Membuat Function Yang mana Bisa Menambahkan Nilai Yang Spesifik Ke Argumen Argumen Dia Membuat Function Yang mana Bisa Menambahkan Secara Nilai Yang Spesifik Ya Nilai Yang Spesifik Ke Argumen Ya Dalam Contoh Di Atas Yaitu Public Function Ini Membuat Dua Buah Function Baru Satu Yang Mana Menambahkan Lima Ke Argumen Dan Yang Satu Lagi Menambahkan Sepuluh Jadi Add Five Dan Add Sepuluh Keduanya Membentuk Closure Istilahnya Jadi F5 Dan H10 Ini Membentuk Closure Istilahnya Karena Dia Bagikan Open Function Make Adder Ini Sudah Dibuang Ini Function Make Adder Dengan Carry Bracket Dan Langsung Mengacu Ke Return Function Y Jadi Dia Membentuk Closure Mereka Membagi Function Body Definition Mereka Membagi Sama Sharing Mereka Sharing Sharing Mereka Sharing Sharing Function Body Definition Yang Sama Yaitu Definisi Isi Function Yang Sama Mereka Sharing Yaitu Make Adder Nah Di Dalam Make Adder Ini Mereka Sharing Untuk Add 5 Dan Add 10 Istilahnya Kalau Di Clasma Per Instance Jadi Istilahnya Per Instance Jadi Ini Bisa Dikatakan Dua Instance Yang Berbeda Nah Seperti Itu Tapi Menyimpen Lexical Environment Yang Berbeda Ya Udah Jelas Ya Karena Dia Dua Instance Yang Berbeda Jadi Disini Tanpa Perlu Kita Berikan Dis Dot X Otomatis Disini Sudah Dis Otomatis Sudah Per Instance Nah Disini Dikatakan Dalam Add 5 Lexical Environment X Adalah 5 Sedangkan Dalam Lexical Environment Untuk Add 10 X Adalah 10 Oke Nah Sekarang Kita Akan Lanjutkan Dengan Closure Scope Chain Example Ya Contoh Closure Ya Closure Untuk Scope Chain Untuk Rantai Untuk Rantai Scope Closure Nah Kita Bisa Lihat Apa Artinya Closure Scope Chain Closure Scope Chain Dikatakan Chain Rantai Jadi Seperti Rantai Rantai Scope Rantai Scope Closure Kalau Kita Terjemahkan Ini Rantai Scope Closure Nah Kenapa Disebut Rantai Scope Closure Karena Kita Bisa Lihat Disini Kita Buat Function Di Dalam Function Sampai Berkali Kali Jadi Istilah Nested Function Nested Lagi Nested Lagi Nested Lagi Dalam Function Ada Function Lagi Ada Function Lagi Itu Jadi Nested Function Dalam Nested Function Jadi Sebut Closure Scope Chain Rantai Scope Closure Kita Bisa Lihat Contoh Program Disini Global Scope Cons A 10 Function Sum A Di sini Return Function Sum 2 B Return Function Sum 3 C Lalu Sampai Return Function Sum 4 D Lalu Isinya Itu Return A A B C D E Kita Bisa Lihat Disini Kalau Cons Sum 2 Semengan Sum Kita Isi 1 Artinya Ngetahuin Sum A A nya 1 Kita Isi Berarti Sum 2 Sekarang Isinya Apa Ya Pasti Sum 2 Menunjuk Ke Instance Daripada Function Sum 2 B Nah Ini Isinya Lalu Untuk Yang selanjut Kita Execute Sum 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 2 Kita Isi 2 Dan Kata Apa Function Sum 2 Kita Isi B 2 Nah Lalu Hasilnya Apa Return Function Sum 3 C Jadi Sum 3 Boleh Dibilang Sama Dengan Mengarah Ke Instance Dari Function Sum 3 C Nah Lalu Setelah Itu Kita Jalankan Lagi Cons Sum 4 Semengan Sum 3 3 Nah Kita Masukkan Lagi Disini C 3 Jadi Sum 3 3 Nah Hasilnya Apa Yaitu Berarti Dengan Sum 4 Sama Dengan Instance Dari Function Sum 4 D Nah Lalu Sekarang Kita Masukkan Lagi Sum 4 Isinya Disini 4 Artinya D 4 D 4 Nah Cons Result Artinya Itu Berisi Berisi Ini Hanya Ritual A Plus B Plus C Plus D Plus E Nah Kita Total Berapa Semua Total Kalau Ditotalin Pasti Akan Dapatkan Cons Result Yaitu 20 Itu Pasti 1 Tambah 2 Tambah 3 Tambah 4 Tambah 10 Ya Sama Dengan 20 Nah Ini Dia Yang Disebut Closure Scope Chain Jadi Rantai Scope Closure Jadi Kita Baca Sini Keterangannya Di Dalam Contoh Di Atas Ada Seri Dari Nested Function Semuanya Yang Mana Memiliki Akses Ke Outer Function Scope Jadi Function Sam 4 Punya Akses Ke Function Sam 3 Punya Akses Ke Function Sam 2 Punya Akses Ke Function Sam Dan Punya Akses Ke Global Scope Yaitu Constan E Disini Seperti Dan Selan Sam 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 Terus Hingga Atas Nah Dikatakan Disini Dalam Konteks Ini Kita Bisa Katakan Bahwa Closure Punya Akses Kesemua Outer Function Scope Semua Scope Outer Function Jadi Udah Jelas Apalagi Kalau Closure Yang Paling Akhir Ini Return ABCDE Ini Udah Jelas Banget Berarti Dia Punya Akses Ke Mana Saja Oke Sampai Sini Terima Kasih Semuanya Kita Bertemu Kembali Di Video Selanjutnya